Hai teman-teman, balik lagi bersama aku, Ka Evira. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Topik yang akan dibahas kali ini tentang rangkaian listrik. Semua topik ini bisa kamu jadikan bekal konsep dasar dan pelengkap wawasan kamu ya. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan! Terima kasih telah menonton! Materi pertama adalah rangkaian seri. Ayo, siapa yang masih suka mainan lampu? Zaman sekarang, kalau udah ngomongin lampu hias, pasti langsung kebayang jenis lampu yang satu ini deh. Lampu tumbler. Tahu nggak sih, ternyata lampu tumbler disusun dengan rangkaian seri. Kira-kira kenapa ya? Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang paling sederhana. Karena arus listrik mengalir hanya pada satu jalur aja. Sekarang bayangkan, kalau kamu harus mematikan atau menyalakan lampu tumbler semuanya satu persatu. Bisa-bisa gempor deh tangan kamu. Selain bentuk rangkaian yang sederhana, rangkaian seri ini juga membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Kekurangan menggunakan rangkaian seri yaitu boros listrik. Nyala lampu tidak stabil jika semakin banyak lampu yang digunakan. Dan jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. 2. Rangkaian paralel Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kalau PLN mematikan listrik di wilayah A, maka belum tentu di wilayah B akan mati juga. Padahal kan sumber listrik PLN sama. Nah, hal ini dikarenakan PLN menggunakan rangkaian listrik paralel. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa nggak gunain yang seri aja? Karena rangkaian listrik paralel disusun atau dihubungkan secara sejajar atau bercabang, yang artinya rangkaian ini bisa membagi arus. Tujuan PLN menggunakan rangkaian paralel, jika ada masalah listrik di wilayah A, maka wilayah B tidak harus mati listriknya. Begitu juga di rumah. Biasanya instalasi lampu di rumah menerapkan sistem satu saklar untuk satu lampu. Karena jika sudah tidak dibutuhkan, lampu tersebut bisa dimatikan. Kebayang nggak sih kalau di rumah kamu menggunakan rangkaian seri? Pasti ketika dipencet satu saklar, maka lampu satu rumah akan menyalah dan begitu sebaliknya. Tentunya ini boros banget. Jika kamu menggunakan rangkaian paralel, maka lampu akan menyalah dengan terang karena hambatannya kecil. Namun rangkaian paralel ini susunannya lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel. Nah, setelah kamu mendengar penjelasanku mengenai rangkaian seri dan paralel, menurut kamu lebih efektif yang mana? Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi mengenai materi ini, kamu dapat pelajari di Pelajaran Fisika kelas 12 semester 1. Penjelasan yang sudah aku sampaikan tadi bisa jadi bekal kamu untuk melangkah lebih lanjut memahami materi ini. Dan masih banyak lagi materi lebih lanjut mengenai rangkaian listrik yang bisa kamu pelajari, seperti rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, dan hambatan listrik. Jika kamu ingin memperdalam materi ini, kamu belajar aja di Brain Academy Online. Karena di sini kamu akan belajar dengan live teaching interaktif yang terjadwal bersama Star Master Teacher. Kamu juga bisa dibantu untuk menyelesaikan tugas sekolah kamu di klinik PR bersama Star Master Teacher secara eksklusif. Selain itu, kamu juga dapat konseling pendidikan, kelas pengembangan diri, klub hobi, modul belajar, tryout ujian, dan masih banyak lagi. Yuk buruan daftar di Brain Academy Online. Cek infonya di sini ya. Itu dia Ruangguru Update kali ini. Kalau kamu mau dapetin informasi menarik dan bermanfaat kayak gini, langsung aja subscribe ke Youtube channelnya Ruangguru dan aktifkan loncengnya. Aku Kak Evira, sampai jumpa di Ruangguru Update selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di Ruangguru Update selanjutnya.